Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan Henggi Sunali channel oke kali ini saya perbaikan yaitu sebuah setrika listrik ya ini setrika kondisinya seperti ini dengan kabel sudah diisolasi ini katanya yang punya ini mati total lampu indikator tidak menyala kita saya cek di bagian kabel AC nya dulu nah ini sudah sebagai akumeter kita cek di dalamnya seperti ini dan kabel AC ini mau saya tes dulu ya di bagian sambungan kabel AC yang disini ini apakah untuk kabelnya sendiri bermasalah kita lepas dulu untuk isolatornya dan kabelnya pun kita lepas nantinya agar supaya pengecekannya itu mudah ya jadi kita harus berurutan untuk untuk mengeceknya dari kabel AC switch saklar dan elemen nantinya oke saya copot dulu seperti ini total barangkali cuma dari kabel AC nya yang bermasalah kita tes lagi pakai apometer apakah kabel AC ini masih nyambung ini nyambung untuk ground nya nah untuk sebelah ini nyambung netral nya juga nyambung nih nah itu dia nyambung jadi ini masih utuh ya masih bisa dipakai lagi carabun diisolasi seperti itu oke selanjutnya kita pungkar dulu di bagian ini ya untuk switch nya nanti juga sekalian saya cek di bagian thermobius ataupun oke kita pungkar dulu di bagian skrup yang disini ya yang di saklar jadi kita pungkarnya harus berturutan seperti ini nah ini dia kondisinya seperti ini di dalam ada elemen ada thermobius terus ada switch on off seperti ini nah ini langsung saya menuju ke bagian sekring ataupun thermobius ini yang kabel langsung ke kabel AC tadi ini ada sebuah thermobius saya copot juga ini mau saya cek apakah nyambung ke elemen untuk thermobius nya sendiri kita kita atas lagi bagian sini ya oke ini sudah tidak berfungsi dan kemungkinan bagian thermobius ini yang bermasalah karena tidak nyambung ya nah ini dia mau saya copot dulu dan nanti apabila thermobius nya sudah jelas mati kita gantikan oke untuk elemen juga saya tes masih hidup jadi masih bagus untuk elemen nya langsung untuk thermobius nya saya copot dulu nah ini dia ini thermobius dengan ukuran 250 derajat celcius 10 ampere 250 volt AC nah seperti itu oke ini unit nya mau saya koreksi juga di bagian suite ini ya misalnya biasa untuk setrika listrik itu kendalanya dari suite nya ini jadi sekalian saya oprek ataupun saya amplas ya saya bersihkan untuk suite nya biar fungsi dengan normal gitu teman teman jadi solusinya untuk pembongkaran listrik seperti ini terkadang dari suite ini yang bermasalah karena sudah bertarat jadi tidak nyambung ya nah saya amplas seperti ini bolak balik juga saya amplas yang atas bawah nah ini pengaruh juga teman teman ya kalau nanti dipungsikan tapi tidak nempel nah seperti itu oke sudah saya bersihkan ya sudah saya bersingkat untuk videonya jangan lupa teman teman like share dan komen di kolom komentar juga saya tunggu bagi teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar supaya saya lebih semangat lagi oke selanjutnya ini saya pasang untuk suite nya karena sudah saya bersihkan dan untuk penggantian termobius ini saya gantikan juga yang baru tadi juga saya potong di bagian label juga suite nya barusan saya bersihkan nah ini penggantian ini dengan ukuran yang sama ya 250 pol AC 250 terasa celsius dan 10 ampere jadi kita lilitkan seperti ini teman teman jangan disodar ingat jangan disodar karena termobius ini sifatnya di tempat panas ya jadi kalau disodar itu khawatirnya nanti karena hawa panas itu copot harus kita lilit seperti ini oke pemasangannya sudah selesai seperti ini jadi ini dipasang bolak balik tidak bermasalah teman teman ya ini bebas pemasangannya jangan lupa juga untuk trik terakhir ini isolatornya ini harus dipasang kembali karena isolator ini tahan panas juga supaya lebih aman lagi oke kita pasang dulu di tempat semula karena ini sudah saya gantikan dengan yang baru nah seperti ini dan jangan lupa untuk pemasangannya harus benar-benar lengket ya jangan boleh kendara ini soalnya termobius itu nanti buat mengukur berapa panas yang dipakai di waktu setrika ya jadi itu sama saja dengan otomatis namanya oke untuk lampu led ataupun lampu indikatornya ini juga saya gantikan yang baru lampu AC ya ini sifatnya AC jadi saya pasang ini juga saya gantikan yang baru karena yang lama itu sudah kakinya sudah keropos oke saya testing dulu saya fungsikan untuk switchnya oke aman sudah fungsi dengan normal ini kita matikan kita hidupkan juga oke oke sudah normal ya tinggal kita pasang dulu nanti kita coba kita pasang jangan lupa untuk kabelnya ya kita rapikan serapi mungkin supaya aman oke dan penyangga dari pegangan setrika ini harus dipasang juga ini biasanya gampang lupa kita pasang seperti ini nah kita lengketkan kembali jadi jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman ya untuk kemasangannya nah nanti untuk setrika ini langsung saya coba agar supaya bisa tahu bahwa setrika listrik ini sudah bisa normal oke sudah saya pasang juga ya untuk pegangan memang bedelnya saya skip karena lama tadi untuk pengaturan kabel-kabelnya juga oke ini sudah selesai dan saklar sudah fungsi tinggal kita pasang kabel AC-nya ini jangan lupa ya ini ada 3 jalur untuk yang kuning ini ini ground nah kita pasang dulu ground-nya karena kabel AC ini isi 3 kabel ya jadi untuk selain ground jadi kita bebas untuk memasang nah ini kanan-kiri netral dan listriknya juga kita pasang seperti ini jangan lupa juga isolatornya teman-teman kita pasang kembali supaya aman nah seperti ini kita lengketkan dulu pakai tang oke untuk kabel AC kita pasang ini yang langsung menuju ke termobius tadi kita pasang dulu jadi untuk pengecekannya cukup mudah teman-teman ya kalau mempunyai kerusakan listrik-listrik tidak fungsi kita cek dulu di bagian kabel kedua di bagian termobius dan bagian otomatisnya oke kita pasang dulu untuk tutup belakang dan kita coba ya apakah sudah fungsi jadi setelah listrik itu kita harus hati-hati karena dia pakai sistem AC ya jadi kita harus waspada kita pastikan dulu jangan sampai ada yang yang bocor listriknya juga jangan sampai ada yang metrum ke bodi nah seperti ini dan ini saya coba dulu teman-teman ya apakah untuk lampu indikatornya menyala kita colokkan dulu oke tuh sudah menyala kita matikan kita nyalakan lagi nah menyala ya dan untuk pengaturan panas sudah saya ukur standar jadi saya cek beberapa menit saja dan sambil kita pegang ya ini tidak nyetrum nah ini aman cuma terasa panas oke jadi setelah listrik ini sudah fungsi dengan normal ini ya sudah panas oke nah begitu teman-teman untuk perbaikan dari setelah listrik merek pilih yang terbaru nah ini kita fungsi lagi otomatisnya ya nah fungsi nah sudah normal jadi itu panasnya masih wow masih panas banget ini padahal ini baru beberapa menit saja nah seperti ini jadi pengerjaannya sudah selesai untuk lebih amannya ini karena masih panas jadi saya taruh seperti ini dulu oke nanti saya kerjakan juga terlebih LED 24 in dan untuk pengerjaannya setelah listrik sudah selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati